Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Diusir, pasukan Amerika Serikat mulai kosongkan pangkalan militer di Niger Dikutip dari CNN Indonesia.com Pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan penarikan pasukan sepenuhnya dari pangkalan mereka di ibu kota Niger, di Amai Per hari Senin 8 Juli, usai pemerintah negara Afrika itu membatalkan perjanjian militer kedua negara Melalui kesepakatan kedua negara, militer Amerika Serikat juga akan sepenuhnya angkat kaki dari kota lain di utara Niger, Agades Sebelum tegat waktu 15 September yang ditetapkan pemerintah Pembatalan kerjasama militer ini dilakukan setelah junta militer berkuasa usai menggulingkan pemerintah sipil Melalui kudeta pada Juli 2023 Amerika Serikat memiliki sekitar 650 tentara di Niger Sebagai bagian dari misi antiteroris di beberapa negara Sahel di Afrika Barat Termasuk pangkalan drone besar di dekat Agades Penerbangan terakhir yang membawa pasukan Amerika Serikat Dijadwalkan akan lepas landas dari Niame pada hari Minggu malam pada pekan ini Selama ini Amerika Serikat mengerahkan 950 pasukan di Niger Saat ini sudah 766 tentara yang meninggalkan negara tersebut Niger meminta Amerika Serikat untuk menarik pasukan dari pangkalan udara mereka Menyusul penggerahan pasukan Rusia di negara tersebut Pasukan Rusia kini berada di pangkalan udara Niger yang menampung pasukan Amerika Serikat Salah satu pejabat Pentagon mengungkapkan pasukan Rusia memang sudah di pangkalan udara Niger Namun mereka tidak berbaur dengan militer Amerika Serikat yang ada di pangkalan udara 101 Penguasa Niger bukan satu-satunya pihak yang meminta pasukan Amerika Serikat angkat kaki Militer negeri pemansam ini lebih dulu bertolak dari Chad usai diminta pergi Mali dan Burkina Faso juga melakukan langkah serupa dengan mengusir pasukan Perancis Amerika Serikat dan sekutunya mau tak mau harus memindahkan pasukan Karena penguasa di negara Afrika ingin menjauhi mereka Di saat yang sama Rusia berupaya memperkuat dengan sejumlah negara di benua hitam Rusia menempatkan diri sebagai negara sahabat yang tidak punya beban kolonial di benua Afrika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.